Terima kasih telah menonton Waktu SD tuh gue pernah dibilang sama guru gue Katanya hidup itu bagaikan roda Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah Gue gak ngerti kan maksudnya apaan Karena gue sampe rumah tuh Gue ambil sepeda, terus gue balikin Gue puter rodanya Apaan, muter doang gak macu-macu Akhirnya gue mikir nih, gak gini caranya hidup Wah, sotohi banget anak SD ya Akhirnya gue naik sepeda gue kan Besok paginya gue datengin ke depan guru Ibu salah Hidup tuh gak kayak roda Tapi hidup itu kayak naik sepeda Terus gue pergi aja gitu Gurunya, apaan barusan tuh Akhirnya pas udah gede nih gue baru menyadari Kalo hidup itu Bukan kayak roda Tapi hidup itu kayak sepeda Kita kalo naik sepeda itu kan Harus terus maju apapun yang terjadi Mau bannya kempes Mau gearnya diambil buat tawuran Mau dibegal di jalan, gak peduli Kita harus terus maju Karena kita yang megang kemudinya Karena hidup emang harus selalu jalan terus Ingat Hidup cuma sekali Karena kalo dua kali Hidup-hidup Terima kasih semuanya Terima kasih No kill juga lo Yah gitulah cara gue ngelangin stres Work and life balance Lu masih kucuta aja Selalu tau ya Reni tuh belum pernah gagal kayak gini sebelumnya Serius lo? Iya Pantes ya sampe BTS tengah mati gitu Bego banget ya gue Tadi ini ya tuh gue Gue mau show off ke dia Tapi aduh Malah begini Mending Mending lo samperin dia sekarang deh Samperin? Hmm Serius lo? Hmm Rene? Bentar aja Ini tuh bukan kompetis cari muka, Gas Ini teamwork Lo kalo mau kerja sendiri, cari muka Bukan disini tempatnya Kita disini kerja pake hati Bukan ambisi pribadi Tadi pagi, gue ke meja lo Gue menunjukin proposalnya dan diskusi sama lo Tapi abis itu gue dipanggil sama Indra Dan proposalnya diminta Kita tim Gas Lo ga bisa ngerjain semuanya sendiri kayak gini Ya, I'm sorry gue salah I failed you I'm sorry Lesson 1 Oke fine Udah Lebarannya udah Ayo gue bantu beresin Oke yuk Ayo Ayo Data per Januari menunjukkan adanya kenaikan pengunjung hingga 10 ribu dari satu Itu yang disasar oleh klien Sementara Entar, entar Karakteristik pengunjung yang datang disitu Kebanyakan itu penglaju Jadi mereka ga nginep Atau mungkin mereka ga nginep karena ga ada tawaran baru disana Glam Camp Bahasan menarik yang lagi dibahas sama komunitas traveler ayah-ayah petani Kalo gitu kita butuh data Dukung untuk itu Gas Gimana analisa prospek dan juga resikonya Dan gimana caranya kita bisa meyakinkan Pak Indra dengan data ini Jujur aja gue seneng sama konsepnya Hidup perdampingan dengan alam Tapi kita harus lebih dalam lagi Gimana biar bisnis plannya bisa bekerja Kalo engga nanti angka-angkanya akan habis buat infrastruktur sama perawatan aja Mereka sih janjiin 75% occupancy rate di tahun pertama Dan menurut gue sih itu duh Gimana? Oke Let's give it a try Let's try Terima kasih Oke Ya udah bagus tunggu sebentar ya Renny ikut saya Kita ke Komite Kremlin, ya? Iya Pak Itu Terima kasih telah menonton